Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Nani Mulyani, di mana pada video ini saya akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan 11, teknik dan strategi pemasaran. Oke, kita lanjut. Menurut Philip Kotler, definisi pemasaran itu sendiri meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan kegiatan untuk merencanakan dan menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang akan kita jual sesuai dengan kebutuhan pembeli baik aktual maupun potensial. Nah, di dalam konsep inti pemasaran ada tujuh macam. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, adanya permintaan. Keempat, produk. Yang kelima, pertukaran. Yang keenam, transaksi. Yang ketujuh, adanya pasar. Nah, pasar itu sendiri apa? Pasar sendiri adalah transaksi yang mempertemukan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, sampai terjadinya transaksi pembelian. Empat konsep dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, ada konsep produksi. Yang kedua, ada konsep produk. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Saya akan membahas dari empat macam konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Konsep produksi adalah konsep yang di mana produknya terjangkau dan mampu dibeli oleh para masyarakat atau konsumen. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep yang akan kita tawarkan dari mulai sisi penampilannya, kualitasnya, dan memberikan keistimewaan produk kita dengan produk yang lain. Atau bisa dikatakan kita mempunyai produk yang unik. Kelebihan dari produk kita sendiri. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Konsep ini di mana akan terjadinya transaksi pembelian produk yang dilakukan berdasarkan dari hasil promosi dan penjualan. Yang keempat, adanya konsep pemasaran. Konsep pemasaran di sini adalah perusahaan harus dengan mengetahui atau menentukan kebutuhan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh konsumen. Atau bisa dikatakan lagi trennya musim apa. Nah, sehingga konsep pemasarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kepuasan daripada konsumen dan kita bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Definisi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan yang di mana dibagi antara pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan atau yang disebut dengan segmen pasar yang bersifat homogen. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dan menitikberatkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Manfaat dari segmentasi pasar itu apa? Yang pertama, kita dapat membedakan adanya segmen-segmen pasar. Kedua, mengetahui sifat dan daya tarik masing-masing segmen tersebut. Yang ketiga, dapat mengembangkan produk dengan tepat yang dapat memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, menyesuaikan harga saluran distribusi dan perkiraan atau periklanan bagi masing-masing target pasar. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang lebih baik lagi. Oke, ada lima strategi pasar. Yang pertama, kita harus melakukan penelitian, pengembangan pasar atau disebut kita survei. Nah, kita harus tahu nih penelitian dan pengembangan pasar agar produk kita bisa diterima oleh konsumen dan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya produk. Produk ini sangat penting. Karena apa? Yang akan kita jual, yang kita akan promosikan adalah suatu produk. Terhadap pengembangan, kita harus mengenalkan produk kita seperti apa, pertumbuhan produk kita seperti apa, lalu kelebihan dari produk kita, kekurangan dari produk kita itu sendiri harus seperti apa. Yang ketiga, tempat. Tempat dilakukannya strategi pasar atau disebut tempat promosinya, tempat penjualannya. Tempat penjualan di sini kita harus tepat. Saluran distribusinya kemana, tempat usahanya, tata letaknya. Contoh, kafe kopi. Nah, itu yang kita harus tahu beberapa brand yang sudah ada lebih dulu mengeluarkan produk-produk atau mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Dan di situ kita harus cari tahu tempat yang pas untuk penjualan kafe kopi tersebut. Oke, keempat, harga. Harga ini harus ditentukan dari penetration atau penetrasi. Dan kita harus tahu nih, harga jangkauan atas-bawah sama harga jangkauan atas-bawah. Gimana? Kita harus meneliti. Kira-kira pangsa pasarnya dari tempatnya, dari produknya, tempatnya, sesuai tidak dengan harganya. Nah, maka dari itu kita harus menetapkan penetration, skiming, sliding down, follow the leader, pricing. Yang kelima, adanya promosi. Ini sangat penting. Kenapa kita harus melakukan promosi? Karena promosi ini untuk menginformasikan produk-produk yang kita punya. Bagaimana caranya konsumen tahu produk kita, mengenal, dan bahkan menyukai produk kita. Nah, dengan cara apa? Kita melakukan iklan. Iklan saat ini banyak sekali yang dilakukan dan tidak berbayar. Dari media sosial, dari beberapa iklan-iklan yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, kita bisa melakukan sales promosi. Kita bisa langsung temui customer, mungkin ada di salah satu mall, atau di salah satu kampus, atau di salah satu tempat, di mana kita mempromosikan produk kita. Dan yang terakhir, kita lakukan secara terus-menerus melakukan promosi secara online. Karena tidak dipungkiri, kemajuan teknologi ini sangat-sangat membantu dalam melakukan promosi penjualan. Dan itu adalah lima strategi pasar yang kita lakukan. Dasar-dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama ada segmentasi geografi. Yang kedua ada segmentasi demografi. Yang ketiga ada segmentasi psikografi. Di mana segmen geografi tersebut adalah pembagian pasar berdasarkan geografis. Negara, wilayah, kota, desa, atau tempat yang akan kita lakukan penjualan. Kedua, segmentasi demografi. Dilihat dari tingkat usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan. Tadi yang sebelumnya saya jelaskan, kafe kopi itu cocok nggak untuk usia kalangan 18 tahun sampai 60 tahun ke atas? Nah, disesuaikan. Nah, tapi ketika kita menjual produk, misalkan menjual produk kebutuhan, seperti misalkan susu bayi, atau perlengkapan bayi, nah itu dicocokkan dengan tingkat usianya. Usia dari 0 sampai usia berapa, yang akan kita lakukan segmentasi demografi. Dan jenis kelaminnya, kira-kira itu cocok nggak ya untuk digunakan dari jenis kelaminnya, baik wanita maupun pria. Tingkat pendapatannya disesuaikan. Nah, misalkan kafe kopi yang akan kita bangun, itu range-nya paling, misalkan harus kita average, tengah-tengah. Karena apa? Kita bersaing dengan brand luar yang sudah punya nama lebih dulu dari kita. Nah, maka dari itu, kita harus mengetahui riset harga batas atas sama harga batas bawah, kira-kira kita menentukan harganya seperti apa. Nah, saran saya sebaiknya kita menentukan harga average, tengah-tengah. Yang ketiga, adanya segmentasi psikografi, di mana di sini ada namanya kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Terkadang orang membeli suatu produk itu karena sosial, karena gaya hidupnya, bukan karena kebutuhannya. Seperti itu. Oke, strategi pemasaran. Di sini, di dalam strategi pengasaran, kita harus mengenali pelanggan kita itu seperti apa. Misalkan kita menemukan pelanggan kita yang usianya di atas 50 tahun ke atas. Artinya apa? Kita harus melayani dengan kesabaran, dengan pemahaman bahasa kita, agar mudah dimengerti oleh pelanggan kita yang usianya di atas 50. Bagaimana caranya kita menemukan pelanggan, misalkan usianya yang masih di bawah 50 tahun. Mungkin kita bisa say hello, atau dengan berkomunikasi dengan pelanggan kita, yang sesuai dengan umurnya. Yang kedua, melakukan promosi. Nah, lagi-lagi promosi ini sangat menentukan konsumen bisa tahu produk kita itu seperti apa. Yang ketiga, memilih lokasi yang strategis. Kita harus tepat mencari lokasinya, mencari tempat yang kira-kira sesuai dengan usaha kita yang mau kita kembangkan. Nah, maka dari itu, kita tetap harus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, dengan cara mungkin kita bisa broadcast WA kita, atau broadcast iklan kita, ke beberapa media sosial, dengan tujuannya adalah, agar konsumen tersebut tetap ingat pada produk kita, apalagi kita mengenal konsumen kita seperti apa. Atau yang lebih baik lagi, kita menyambung silaturahmi dengan cara apa. Misalkan kita contoh bank XYZ, di mana setiap ada event lebaran, natal, mereka mengirimkan bingkisan atau parcel kepada nasabah-nasabah prioritas mereka. Tujuannya apa? Agar menjaga atau menjalin hubungan kepada nasabah tersebut. Nah, sama, kita juga harus menjalin hubungan kepada nasabah-nasabah kita, atau konsumen kita, atau bahkan pelanggan yang memang benar setia pada produk kita. Nah, kesimpulannya adalah, kita harus memahami dari teknik dan strategi pemasaran ini adalah, kita harus tahu produksinya, produknya, penjualannya, dan tadi ada mix marketing, yang di mana kita harus melakukan strategi pasar berdasarkan produk, tempat, harga, dan promosi. Itu yang sangat-sangat menentukan di dalam teknik dan strategi pemasaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.